Berikutnya, Dr. Halilul Khairi. Terima kasih. Dan pihak terkait yang saya hormati, hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Ijinkan saya menyampaikan satu hal yang berkaitan dengan SOS Penjabat Kepala Daerah. Bapak-Ibu hadirin sekalian, Bapak Majelis Hakim, Ibu Majelis Hakim yang saya muliakan, dan praktek dalam penjabat kepala daerah sesungguhnya bukan hanya terjadi dalam Undang-Undang 10 2016, tapi sudah ada sejak Undang-Undang 574, 2219, 3214, dan terakhir di dalam Undang-Undang 10 2016 karena dipisah antara Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemda di tahun 2014. Esensi dan urgensi penjabat kepala daerah adalah karena kepala daerah definitif dapat berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya. Sehingga pemerintahan harus berjalan, maka sampai terpilihnya kepala daerah definitif yang legitimate dalam menggunakan prinsip demokrasi, baik langsung maupun tidak langsung, diperlukan pejabat yang menyalanggarakan tugas, fungsi, dan wawenang kepala daerah tersebut. Hadiri sekalian, dalam perjalanannya penunjukan pejabat kepala daerah yang selama ini dilakukan karena kekosongan pejabat definitif sebelum berakhir masa jabatan itu langsung ditunjuk oleh Gubernur, misalnya oleh Presiden dan Bupati Balikota, oleh Mendagri. Dan selama ini tidak menimbulkan dampak yang dikeluhkan, baik dalam internal pemerintah maupun oleh masyarakat. Tidak ada keluhan yang berarti, mendasar, dan fundamental. Kemudian memang menjadi lebih menarik ketika penjabat itu masif akibat pilkada serentak yang memotong masa jabatan karena harus dicari waktu di mana semua kepala daerah itu dapat mendasarkan pilkada. Dan ini salah satu yang menjadi sorotan dan itulah yang digugat di MK dan lalu MK memutuskan bahwa penjabatnya tetap sah konstitusional namun harus ada diupaya untuk perlibatan publik yang bermakna dan dibuat regulasi khusus untuk itu. Dan kami melihat, mempelajari bahwa KMDG telah mencoba untuk menyusun itu meskipun memang memaknai perintah undang-undang yang konstitusional itu bahwa ketika kosong menuju pilkada serentak ditunjuk atau diangkat penjabat kepala daerah dari pegawai birokrasi atau dari pejabat tinggi baik peratama untuk upati wali kota maupun media untuk gubernur tentu tidak mungkin demokratis dalam makna seperti pemilihan sistem demokrasi perwakilan apapun langsung. Karena kepala daerah yang berasal dari PNS ataupun ASN yang duduk dalam birokrasi bukanlah pejabat politik yang bisa ikut di dalam proses pemilihan. Maka disitulah bedanya antara penjabat dan definitif-definitif diperoleh secara demokratis sementara penjabat dipilih berdasarkan mandat administratif. Namun karena itu amanat sudah ada, kami melihat bahwa melalui Permendari 4 2023 diadakan upaya maksimal meskipun tidak sampai menjadi pemilihan karena memang mandat pasal 201 bukan pemilihan tapi penunjukan atau pengangkatan. Upaya itu dengan melibatkan atau dengan tiga hal yang pertama adalah melibatkan wakil rakyat di daerah tersebut melalui hak mengajukan usulan oleh DPRD dan yang kedua hak gubernur sebagai kepala pemerintahan di daerah yang elektif untuk mengajukan juga bagi Bupati Wali Kota dan pelibatan teknokratik untuk menguji kredibilitas seorang calon melalui rapat keantar kementerian atau antar lembaga. Tiga hal itu menurut pandangan kami dalam konteks pengangkatan penjabat merupakan pelibatan masyarakat yang paling maksimal karena di atas itu pelibatan masyarakat adalah melalui penggunaan hak dalam penentuan penjabat politik yaitu melalui pemilihan langsung maupun tidak langsung padahal ini bukan penjabat depanitif. Hal ini sekalian kemudian dari sisi legitimasi karena penjabat kepala daerah tidak mendapat legitimasi seperti kepala daerah depanitif baik dari rakyat langsung maupun tidak langsung maka tentu memang wawonannya harus penuh saya sepakat dengan usaha MK sebab kalau tidak penuh maka kepada siapa wawonan itu berada terjadi kekosongan yang mengakibatkan putusannya tidak dapat diambil bisa saja pada saat itu rakyat membutuhkan putusan itu jadi kalau tidak dipenuhkan kewenangannya menurut saya tidak tepat saya sepakat dengan putusan MK bahwa wawonannya harus penuh tapi karena dia tidak punya legitimasi dan tidak ada jalur rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap dia karena dia tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat maka harus ada pengendalian yang efektif dalam menjalankan kewenangan yang penuh tersebut nah dalam konteks penjabat kepala daerah pengendalian terhadap pelaksanaan kewenangan dan tugasnya itu jauh berbeda dengan pejabat depanitif dalam pasal 132A PP39 49 tahun 2008 ada empat hal yang tidak boleh dilakukan kecuali nah kalau tidak boleh dilakukan berarti menghilangkan kewenangan sejauh itu tidak sepakat tapi kecuali dengan izin dari menteri izin itu adalah sebagai upaya untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi abuse of power dari penjabat tersebut khusus dalam bidang kepegawaian wawonan pejabat kepala daerah penjabat kepala daerah dengan kepala daerah penitif juga berbeda kalau kepala daerah penitif dapat memberhentikan kepala penangkat daerah PNS nyari daerah kapanpun dia mau tidak perlu persetujuan siapapun tapi kalau penjabat kepala daerah mau memberhentikan mau memindahkan mau mengangkat pertama harus izin dari BKN perpres 16.2019 yang kedua pasal 131 132 PP 11 2017 kalau mengangkat dia wajib mendapat pertimbangan dari KSN dan yang ketiga undang-undang 10 2016 jika mau melakukan pemindahan pengangkatan pemerintahan ataupun apapun ke mana bidang kepegawaian wajib meminta persetujuan dari mendagri jadi pengendalian terhadap dia ada tiga level baik oleh pemerintah selaku bagian institusi pusat maupun yang kuasi independen seperti KSN yang oleh undang-undang sebelum direvisi bertugas menjaga merit sistem dalam birokrasi pemerintahan melalui kewenangan yang dikendalikan seperti itu kecil peluang daripada penjabat kepala daerah untuk melakukan abuse of power apalagi kalau akan digunakan sebagai alat untuk memobilisasi melakukan tindakan pemenangan calon tertentu yang terstruktur masif dan sistematis karena mereka hanya mendapat tugas satu tahun maksimal dua tahun kalau harus dipaksa melakukan pelanggaran mereka adalah reasonable men orang-orang yang logis dan rasional pejabat eslon 2 dan eslon 1 itu sudah berkarir dan sudah bersekolah lebih dari 20 tahun rata-rata jadi mereka sudah paham menilai mana baik dan buruk mereka paham mana yang beresiko dan tidak beresiko tentu kalau disuruh memilih seharusnya mereka memilih aman lebih baik tidak menjadi kepala daerah daripada melanggar tertangkap karena hukuman disiplin dan kemudian reputasinya rusak toh dia dipecat juga tetap sebagai penjabat tetap sebagai eslon 2 tetap sebagai eslon 1 nah oleh sebab itu maaf-maaf sekalian hakim yang saya muliakan dalam prakteknya dalam praktek jika kita menggunakan komparatif 254 kalau tidak salah penjabat kepala daerah sudah dilanti itu kalau memang penjabat kepala daerah itu dapat diandalkan menjadi mesin untuk pemenangan calon tertentu terutama tentu pemerintah calon dukung pemerintah dalam hal ini tentu 02 yang kita bahas kita melihat misalnya di provinsi Aceh Aceh itu ada 24 kepala daerah 23 nya adalah penjabat 95% penjabat semuanya kalau dipakai untuk memobilisasi atau kalau kita menggunakan preposisi makin banyak penjabat kepala daerah maka makin efektif penambahan suara dari pihak pemerintah logikanya Aceh adalah provinsi suara tertinggi karena dia adalah penjabat tertinggi provinsi Indonesia nyatanya 02 hanya 24% saya coba perbandingan yang berikutnya misalnya provinsi Bengkulu paling sedikit paling sedikit penjabatnya 2 orang dari 11 2 orang dari 11 nyatanya calon dukungan pemerintah mendapat suara 70% maka kalau kita menggunakan keyakinan itu empiriknya tidak terlihat DKI Jakarta tunggal kekuasaan hanya di tanggal gubernur gak ada kepala daerah politisi artinya mereka semua bergantung pada gubernur diangkat dimensi oleh gubernur artinya semua pengendalian di Jakarta oleh penjabat nyatanya calon 1 dan 2 mirip-mirip menang nomor 2 tapi serisi 3 ribuan kalau dia efektif betul seharusnya 100% mendekati 80% karena semua aparatur di pemerintah di Jakarta dibawahkan dari gubernur 100% nah hadirin sekalian majlis hakim yang saya muliakan